bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kriya maisha salam sehat dan sukses selalu Halo teman-teman di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara daftar akun CCTV V380 Pro di aplikasi ya jadi keuntungannya kalau kita kita bikin akun di aplikasi V380 yaitu saat kita ganti HP itu kita cukup memasukkan email dan password saja itu CCTV nya atau edit device itu sudah masuk ke aplikasi contohnya seperti ini ya jika kita tidak punya akun kita akan masuknya ke atas ya try without account terus continue nah ini kita enggak pakai akun Nah kalau kita pakai akun itu kita harus registrasi terlebih dahulu ini kita keluar dulu ya Nah kita klik lagi sekarang kita akan registrasi terlebih dahulu ke aplikasi V380 kita klik registrasi nah teman-teman bisa menggunakan nomor HP atau email saya pilih email aja ya yang lebih mudah ya sebelumnya kita pilih region dulu nah ini kita pilih yang Asia kemudian dibawahnya itu teman-teman masukkan email yang akan didaftarkan nah ini kita ketik dulu emailnya ya jadi email teman-teman bisa dimasukkan dulu setelah kita ketik emailnya kemudian kita akan tekan next kita klik next nah kemudian teman-teman cek di email ya ada email masuk itu adalah kode untuk otp nya ya kita cek emailnya nah disini ada email masuk kita klik ada enam angka ya ini kita masukkan ke aplikasi yang aplikasi yang tadi ya kembali ke aplikasi kita masukkan enam digit angka yang masuk ke email tadi jangan sampai salah ya nah ini ternyata salah ya kita cek lagi oh ternyata belakangnya tiga oke oke kita kembali kita hapus angka tiga yang ke belakangnya belakangnya harus angka tiga ini kita akan angka tiga kemudian oke nah sekarang sudah sukses kita bikin password dari akun password akun ini atas bawah harus sama yang penting teman-teman harus diingat ya kombinasi huruf angka dan tanda becah kita pilih yang gampang saja ya yang mudah diingat oke ini adalah password dari akun bukan password CCTV ya password dari akun oke lanjut nah sudah sukses jadi kita sudah sukses membuat akun atau daftar akun di aplikasi V380 nah sekarang kita tinggal login kita masukkan email dan password yang tadi kita buat ini emailnya yang bawah adalah password dari akun oke lanjut nah tampilnya seperti ini ya ini kita menggunakan akun jadi tidak pakai akun tapi kita menggunakan akun dari email kita ya nah sekarang bisa kita coba untuk masukkan ID device dari CCTV sebelumnya kita cek dulu hotspot dari CCTV nya jika belum keluar bisa direset dulu ya CCTV nya ternyata ini sudah keluar kita klik aja itu ada tulisan MV jadi scan scan adalah kode hotspot dari CCTV kita refresh nah sudah keluar otomatis dia akan masuk kemudian kita klik nah sekarang kita bikin password baru dari CCTV jadi ini adalah password baru dari CCTV sama ya yaitu kombinasi huruf angka dan tanda baca atas bawah harus sama mau dibikin sama dengan akun aplikasi juga gak apa-apa biar teman-teman itu mudah mengingatnya ya nah ini CCTV sudah bisa kita pantau lewat HP nah seperti itu teman-teman ya cara daftar akun CCTV V380 Pro di aplikasi jadi saya ulangi keuntungannya kita menggunakan akun atau kita punya akun di aplikasi V380 saat HP kita ganti teman-teman cukup memasukkan email dan password akun saja otomatis ID device CCTV nya sudah masuk jadi teman-teman tidak perlu memasukkan ID device dan password gitu ya teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat tetap jika selalu kecehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax